Oke teman-teman semuanya, temui lagi dengan saya, Surya MS Trade & Investment, hari tanggal 16 Maret 2022. Saya akan membahas saham-saham, IISG, sektor, kemudian juga berita-berita akan kita lihat sekilas ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya, ke IISG-nya ya teman-teman. Seperti ini, kondisinya IISG-nya malah naik ya. Menjelang FOMC Meeting, tanggal 17, ternyata IISG-nya malah naik teman-teman. Yang seperti yang saya sampaikan kemarin ya, kemungkinan kalau misalkan di FOMC Meeting ini, yang di sini adalah tanggal 17. Sebentar teman-teman, tanggal 17, saya cari tanggal 17. Nah ini, keputusan tingkat suku bunga The Fed ya. Ini, keputusan tingkat suku bunga The Fed ini, apakah jadi akan naik ke setengah? Seperti itu, karena ini adalah sebagai upaya tindakan moneter mengantisipasi inflasi yang cenderung meningkat adalah dengan menaikkan suku bunga. Apakah benar akan naik seperti ini? Saya enggak tahu. Seperti itu, biasanya sih kalau suku bunga ini naik, itu lawannya adalah biasanya market akan cenderung turun seperti itu. Yang saya sampaikan kemarin adalah mungkin para pelaku pasar ya, di Indonesia itu kemarin melakukan take profit karena adanya, ya kemungkinan mereka siap-siap dana untuk IPO go to ya. Yang pertama, yang kedua adalah wait and see melihat keputusan, melihat ini berita tingkat suku bunga ini, nantinya akan jadi naik ke setengah atau enggak ya, 50 ke setengah atau enggak, seperti itu. Saya enggak tahu, tapi kalau melihat harganya atau indeksnya ya, kalau melihat indeksnya saat ini, terasa kuat seperti ini, ada kemungkinan mungkin suku bunganya adalah tetap. Teman-teman, mari kita pantau bersama untuk hal tersebut. Yang pasti untuk hari ini YSG-nya bermain cantik teman-teman, pada rentang yang lebih baik dari kemarin ya. Karena hari ini kisarannya adalah di sekitar 6,950 sampai di sekitar height-nya 6,992. Jadi YSG-nya bagus banget ya, mendekati resistan 6,999. Untuk support candle-nya teman-teman, itu ada di low hari ini di 6,950. Terus berikutnya itu ada di kisaran 6,919 dan FIBO 23,6 retracement adalah di 6,887. Kita tengok untuk indeks regional teman-teman. Tadi malam kan, kemarin kan untuk Hang Seng dia turunnya seribuan ya teman-teman. Dan hari ini Hang Seng-nya naiknya 1,600. Jadi istilahnya penurunan kemarin langsung diganti, dilebihin kenaikan hari ini. Terus kita lihat teman-teman untuk Dow Jones tadi malam, Dow Jones, Nasdaq, dan SPL 500 juga semuanya naik. Nah untuk regional Eropa hari ini, ini juga naik teman-teman ya, naiknya juga signifikan ya, seperti itu. Terus kita akan lihat saham-saham penggerak indeks ya teman-teman. Kita akan lihat saham-saham penggerak indeks, disini market cap, ini kelihatan banget. Memang ISG-nya hari ini bagus banget karena saham-saham penggerak indeksnya juga semuanya bagus. Mostly bagus ya teman-teman. Disini terlihat Bank Mandiri, Arto, TPIA, BNI, Unilever, BBHI, Adaro pun juga semuanya udah hijau. Seperti yang di sektor sini, banyak sektor yang sudah mulai bergerak membaik teman-teman ya. Seperti itu, apakah memang para pelaku pasar ini sudah mendapatkan bocoran? Atau mendapatkan, bisa merasakan kemungkinan kenaikan suku bunga tidak tengah, tetapi mungkin tetap di 0,25 seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin mereka lebih berani untuk positioning. Nah kita lihat teman-teman hari ini untuk sektor-sektor ya. Untuk sektor-sektor, kita lihat harga dulu ya. Kita akan tengok dulu untuk harga-harga disini, untuk harga batu bara teman-teman. Ya walaupun masih hitungannya, masih hitungan turun ya teman-teman. Kalau kemarin disini adalah kisaran di 400-an semua harga batu bara. Sekarang jenderung turun ya. Terus kemudian komoditas crude oil. Ini naik sedikit ya teman-teman, kemarin 95. Ya terus kemudian kalau kita lihat harga copper. Saya belum dapat update-annya. Saya coba tengok dulu. Ya teman-teman, sorry iklannya, iklannya joss ya teman-teman. Nih, harga nickel-nya udah turun ya teman-teman. Nih udah update, beritanya udah jalan. Oke. Teman-teman mau ketawa ya harga anunya. Iklannya saya refresh dulu aja teman-teman ya. Ya udah ganti iklannya ya. Iklannya bagus nih. Iklannya NVD, Night Vision Device. Oke, saya lanjutkan bahasan untuk nickel-nya ya teman-teman. Nickel-nya ini udah turun ya. Kemarin kan di 48, suspens seminggu. Ini harganya udah kembali dibuka turun ya. Udah turun ke 45-700-an. Kita lihat tadi beberapa saham metal juga sebenarnya udah mulai cenderung stabil juga teman-teman ya. Setelah suspend, harga-harga metal di Indonesia. Saham metalnya cenderung turun. Seperti itu kalau sekarang kecenderungannya adalah sudah mulai stabil sepertinya. Nah, kita akan menuju ke ini lagi. Ke OLT. Kita akan singkat aja teman-teman ya. Oke, secara umum untuk sektor-sektor hari ini. Ini masih didominasi tarikan dari sektor banking. Terutama banking leader ya teman-teman. Blue Chip. Seperti BNI, Bank Mandiri, BRI. BCA, BTN, BNGA semuanya masih oke. Terus kemudian dari sektor lain teman-teman bisa ngelihat konsumer hari ini banyak yang ada yang naik ya teman-teman. Ada yang naik. Konsumer ada Unilever sama INDF kalau nggak salah. Terus TPIA masih melanjutkan kenaikannya teman-teman. Terus sinyal-sinyal call udah positif. Saham-saham call juga sudah mulai membaik. Untuk call ini sebenarnya kemarin juga sudah mulai ada tanda-tanda teman-teman. Dilihat dari candle-nya ya teman-teman. Terus untuk CPO juga sudah mulai membaik saham-sahamnya. Bank digital juga masih melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Terus untuk oil. Harga oil tadi kan sudah cukup... Sudah naik lah dari 95 ke kisaran 98-an. Ini saham-saham minyak juga sudah terkait energi juga sudah hijau teman-teman ya. Metco, Elsa, Accra ya. Perusahaan gas. Terus kemudian sektor lain saya rasa masih... Nanti kita bisa lihat. Intinya sih untuk simpulan sektor adalah seperti yang tadi udah saya bahas. Baik teman-teman saya akan sekilas dulu bahasan ke sektor-sektor dulu ya teman-teman. Saya mulai dari sektor finance. Seperti ini untuk BNI masih melanjutkan kenaikannya. Dan hari ini break dari 8200-an teman-teman ya BNI. Kalau secara weekly kita bisa melihat BNI oke banget. The next resistance ada di 8,655 ya teman-teman. Untuk Bank Mandiri hari ini sudah sampai di 78 retracement. Ini sudah oke banget ya Bank Mandiri. Dalam weeklynya dia bisa ngeliwati 79. The nextnya ada di 8,050. Yang sebenarnya kecape juga hari ini. Kemudian ada juga di 8,150. Setelah itu adalah di hike-nya. Kisarannya ada sekitar di 8,600-an teman-teman. Untuk Bank BRI juga OTW naik teman-teman ya. Resistant berikutnya di sekitar 48,58. BCA juga bagus banget ya. Hari ini hari kemarin tanggal 14 all-time hike 8,275. BBTN juga masih oke ya secara daily. Saya sekilas saja teman-teman karena saham-saham yang masih ngebut ini. Sebenarnya mudah sekali untuk dianalisa. Karena dia tidak melakukan retracement berlebihan ya. BBTN oke. BBKP masih belum ya. Bank Danomon masih belum. BNGA oke banget ya teman-teman. Hari ini bisa menembus hike-nya lagi lebih tinggi. Oke kemudian untuk agro. Breeze masih belum. Dia masih pergerakannya masih diam di tempat saja teman-teman. Untuk BTPS juga masih belum ya. Jadi memang seperti pesan saya teman-teman ada baiknya memang memberikan memberikan perhatian pada saham-saham blue chip dulu. Dan second liner yang bagus untuk bankingnya seperti itu. Kemudian untuk bank digital kita lihat Arto juga hari ini udah reversal ya teman-teman. Arto udah reversal. Oke kemudian untuk Arto ini kita bisa tarik Vibu-nya. Kita ganti Vibu-nya aja teman-teman. Oke disini kita ganti sebentar ya. Kita tarik Vibu-nya dulu. Saya ambil tools-nya dulu teman-teman. Oke ya. Ya untuk Arto udah sampai di 50 retracement-nya ya teman-teman. Jadi ini mesti hati-hati juga untuk short term trade-nya. Tapi kalau misalkan dia mampu lebih tinggi nanti akan ada 50 lagi retracement-nya dia ada di kisaran 16.700an. Untuk BGTG juga oke teman-teman ya. Hari ini dia berhasil sampai ke resistan pertama di kisaran 2.13 ya teman-teman. Bisa sampai di 2.13. Terus kemudian BBYB juga oke teman-teman. Bank digital banyak yang bergerak ya. Hari ini sampai 50 retracement dimana ini sebelumnya adalah resistan. BBYI juga akhirnya bergerak ya. Oke kita lihat dulu untuk trend jangka pendeknya si BBYI. Dia resistan ada di 5.475. BABB juga sudah mulai terbatas penurunannya teman-teman. BABB, BNBA secara umum sudah mulai menguat tapi masih belum begitu kuat ya. Terus BVIC juga sudah mulai ada penguatan. Bank digital secara umum sama. Agro Bridge belum. AGRS baca belum ya teman-teman. Oke kemudian langsung ke AMAR. AMAR juga masih melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. AMAR ini kemarin saya sampein ya. Dia cukup oke dan hari ini dia berhasil sampai di resistan yang pertama di 2.3.6 di 405 teman-teman ya. Kemudian BVIN juga masih melanjutkan kenaikannya. Dia sampai di 50 retracement. Ini sudah sekitar 3 kali dicoba ya. Langsung saya ke BJTM juga masih melanjutkan kenaikannya. Oke ini barang ya. Dalam weeklynya juga oke ya. Ini barang oke banget sekarang. Dalam weeklynya. Kita lihat seperti ini dia hampir sampai di 50 retracement. Jadi diam-diam untuk BJTM ini naik di dalam weeklynya oke. Dan untuk BJBR berikutnya dia ada di 1.496. Itu adalah di MA200 weeklynya teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan untuk bahasan Astra juga hari ini menguat lagi teman-teman. Untuk resistan Astra ada di 6.450. Berikutnya 6.500 dan 6.550. Untuk auto hari ini tidak turun lebih dalam. Tapi juga masih belum kaya lebih tinggi. Jadi sementara dia tidak kemana-mana dulu. Untuk ACS hari ini masih turun lagi. Tapi penurunannya sudah mulai terbatas. Dan penurunan ini dia sudah sampai ke 61.8 retracement. Dan sudah mulai rebound teman-teman. Dan reboundnya dia juga sudah sampai target minimal di 1.050. Kemudian Unilever mulai ada pergerakan hari ini. Teman-teman penggemar Unilever silahkan dipantau. Tapi ini masih downtrend ya. Jadi target sementara hanya ke 3.795 ya. Indofood juga akhirnya melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Indofood akhirnya melanjutkan kenaikannya. Saya coba tengok. Nah seperti ini. Tapi dia hampir sampai di 50 retracement sebagai target pertama. GarudaFood masih belum ada pergerakan. Nah ICPB hari ini mencoba menaik. Tapi teman-teman perhatikan di 7.682 adalah resistannya. Saham-saham sektor energi teman-teman. Metco Elsa hari ini juga menguat ya. Terlihat Metco sudah sampai di 61.8. Mantul. Target berikutnya itu ada di minimal 38.2 teman-teman. 621. Tetapi dia ketemu resistan di 50 retracement di 590. Kemudian untuk Elsa teman-teman. Kemarin memang sudah muncul sinyal untuk reversal. Ya closingnya kemarin mendekati MA200. Dan hari ini dia bisa mantul dari 61.8. Target minimal ada di 3.18 atau di 38.2 retracement. Kemudian untuk Akra hari ini masih mencoba lagi untuk melewati 8.16. Atau merupakan resistan sebelumnya ya teman-teman. Kemudian untuk perusahaan gas. Ini tertahan di 61.8. Baik teman-teman berikutnya adalah untuk saham sawit ya. Yang saya sampaikan kemarin dia cukup bertahan di supportnya 38.2. Dan hari ini mantul. Masih oke lanjut. Resistan berikutnya berhasil dites. Ditembus juga di 12.140. Berikutnya ada resistan candle yang merupakan hike hari ini di 12.350. Kemudian 12.625 dan 12.900 teman-teman. Lship juga sinyalnya bagus banget. Dimana kemarin dia sampai di 61.8 ya. Satu barang apabila sampai di 38.2 tidak kuat. Maka target penurunannya sampai 61.8 dan kecapek. Dan dia mantul. Jadi sementara dari 61.8 ini targetnya adalah di 38.2 di 1400an teman-teman. Short turn trade-nya seperti itu. Ini juga sama ya teman-teman. Sim juga sama mantulnya dari 61. Targetnya dia ada di 515. Memang Fibonacci sangat powerful sekali. Kemudian untuk Godscode teman-teman. Ini memang masih ada target di 61.8 di 115. Tapi dia sudah mulai reversal hari ini. Apakah besok ngetes ke 61.8 ataukah lanjut naik dari 50 retracement-nya ya teman-teman. Kemudian untuk SSMS juga akhirnya rebound dari 38.2. Ini terlihat rebound hanya terkoreksi hanya sampai 38.2. Ini artinya syarat tren kenaikan ini masih sangat oke. Kemudian untuk SGRO juga sama teman-teman. Ketika ketemu MA200 dan merupakan daerah support konsolidasi sebelumnya dia mantul juga. Seperti itu kalau kita boleh lihat boleh kita ganti seperti ini. Pantulannya sudah sampai di berapa. Pantulannya dia ini sudah sampai di resistan pertama hampir resistan kedua. Target kemudian ada di 2115. Kemudian untuk BWPT juga kemarin ada sedikit sinyal reversal hari ini lanjut lagi reversalnya teman-teman ya. Kemudian untuk saham harum kemarin sudah mulai muncul sinyal hari ini lanjut. Jadi tadahan saya di sekitar 96 gak dapet ya teman-teman. Oke ya kisaran 98 sampai 10 ribu ini memang juga area yang sebenarnya sudah cukup murah ya. Karena ini merupakan area base dari konsol area yang saya beri warna itu. Untuk Adaro sama juga kemarin sudah mulai muncul sinyal hari ini lanjut lagi teman-teman. Kalau kita melihat seperti ini harum targetnya berapa Pak kalau dari kondisi sekarang. Kalau kita lihat seperti ini maka 50 retracementnya ada di 12450. Kemudian untuk Adaro kita coba tengok kalau 50 retracementnya di berapa Pak. 50 retracementnya dia atau setem targetnya ada di 3000 teman-teman. 2600 kemudian Indotambang Raya juga rebound. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa memang sektor Batubara ini sektor yang masih sangat menarik. Dan saham-sahamnya juga sangat menarik untuk dipantau pergerakannya teman-teman. Ini target minimal untuk Indotambang Raya itu ada di 27900 ya. Terus kemudian kita tengok PT BA juga akhirnya rebound juga. Cara umum untuk saham-saham Batubara itu pergerakannya sangat mudah kebaca kemarin ya teman-teman. Walaupun harga Batubara dunia masih cenderung turun tapi saham Batubara ini sinyalnya kemarin banyak doji butuh konfirmasi dan hari ini dikonfirmasi naik. Kemudian juga Indica juga sama teman-teman ini juga hari ini reversal ya. Reversal seperti itu kita lihat ya. Seperti ini teman-teman ya. Resistan berikutnya di 2326 itu adalah untuk Indica. Petrosip pun juga akhirnya rebound juga. Ini saya percepat aja teman-teman karena kemarin juga udah saya bahas. Oke target berikutnya adalah di 2763 teman-teman. Doid juga sama udah rebound. Pokoknya untuk saham Batubara ini kemarin sinyalnya udah muncul dari kemarin dan memang sangat mudah diprediksi pergerakannya ya teman-teman. Kita bisa ngeliat 50 retracementnya dia hampir kecapai di 427. Toba pun demikian ya. Turunnya udah mulai terbatas. Ini bagi teman-teman yang mungkin masih pegang kemarin turun. Ya mungkin mesti diperhatikan titik-titik resistannya. Resistan candle-nya banyak-banyak banget malahan. Kemudian resistan yang penting ada di 1280 1396. Nah MBSS ini biasanya agak berbeda pergerakannya. Hari ini ikut ya. Dalam tren kenaikan MBSS dia terkoreksi sampai 38 retracement terus kemudian dia naik ke atas. United Rector juga sudah turunnya udah mulai terbatas teman-teman ya. Udah mulai rebound. Kita coba tarik Vibonnya teman-teman disini. Ya disini teman-teman kita bisa ngeliat bahwa untuk United Rector dia sudah ngetes ke resistan dia yang pertama. Di 25150 25150 Resistan berikutnya di 25650 Kemudian saham sektor konstruksi teman-teman Sudah sekitar 3 hari ini Candle-nya terkoreksi tapi candle terakhir ini Hari ini sudah mulai doji berarti butuh konfirmasi besok untuk adik karya WIKA juga sama PT PP juga sama Jadi memang sepertinya naik Terus biasanya koreksi 2 hari muncul doji dan baru Butuh konfirmasi besok Secara umum penurunan di saham-saham konstruksi udah mulai terbatas ya Properti juga demikian Properti juga demikian ya penurunannya Ini udah mulai terbatas semua Sudah mulai muncul doji Baik BSDE, Pakuwon, ASRI seperti itu SMRA, CTRA ya Kalau SMRA masih belum begitu kuat sinyalnya Tapi secara umum Memang pergerakannya akan Hampir sama Seperti itu ya teman-teman Berikutnya saya lanjutkan untuk saham telekomunikasi teman-teman Ya Untuk saham telekomunikasi masih Dari saham telekom masih belum ada pergerakan ya Untuk Indosat masih juga belum Ini perhatikan resistannya di 5, 3, 2, 8 belum Kemudian untuk Excel yang kemarin sebenarnya udah bagus Terkoreksi 2 hari Resistannya masih di 2, 7, 2, 6 ya teman-teman Untuk friend masih belum ada Saya skip aja kalau yang belum Supaya nggak terlalu ini Untuk TUWR Dia udah sampai di dasar Dan sudah mulai mantul dari dasar ya teman-teman Untuk resistannya di 1,040 IMA CMJS Ya masih belum ada pergerakan Masih sama Untuk saham metal Dari antam ini hari ini Nyampe di 61,8 Sudah sampai di targetnya sebenarnya penurunannya Karena tidak kuat di 38 detracement disini Terkoreksinya sampai target 61,8 Dan dia mantul ini cukup oke teman-teman Target minimal ke 26 ya teman-teman Ke 26 dulu seperti itu 26.2600 untuk Inko Kemarin sebenarnya udah mulai bagus Hari ini Ya lebih bagus Cuman nggak begitu bagus seperti itu Yang cukup bagus Kalau malah antam ya teman-teman Inko nggak begitu bagus Stainsnya juga masih lemah Kenaikannya MDKA sudah mulai bagus Rejectionnya Dia sampai ke 51,1 Maksudnya sampai ke 50 detracement Dan mantul teman-teman ya Kemudian untuk BRPT Dia masih belum mampu Ngelewati resistan yang pertama Untuk ESA dia masih sama ya Dengan runtang yang kemarin Tiga hari yang lalu Untuk supportnya dia ada di 7,25 Resistan ada di 8,15 teman-teman Ya berikutnya adalah untuk TPIA ya Yang saya sampaikan kemarin Hinyalanya bagus banget Memang teman-teman harus pantau ketat Untuk TPIA ini Hari ini dia sampai di 50 retracement ya Di 9,5,2,6 IKIM masih belum ada pergerakan INKP masih belum ada pergerakan Ya JSMR teman-teman Dia retracement masih belum ya Masih belum ini Kita tengok dulu dari trendnya dia Ini retracementnya sudah sampai di 50 ya 50 Sebenarnya sinyalnya kemarin awal-awal bagus Tapi terus turun ya Kemudian INTP SMGR masih belum ada pergerakan Saya skip aja Untuk ASA juga masih belum ada pergerakan Cenderung mencari support ESA Era maksud saya Dia resistan pertama masih belum di 5,57 Same juga udah mulai terbatas Tapi jadi gak menarik ya teman-teman Pergerakannya terlalu Ini dia Terlalu sering Patal naik Kemudian untuk MTK Hari ini sebenarnya bisa keluar dari Resistan trendline yang saya bikin ini Namun demikian dia masuk lagi teman-teman Untuk group lipo teman-teman ya Dia masih belum Kenaikan berapa hari yang lalu Terkoreksi 3 hari Sekitar 3 hari Sampai hari ini Namun candle hari ini adalah Doji Butuh konfirmasi besok Multipolar sih Sempit-sempit Teman-teman mesti berhati-hati Pergerakan sempit-sempit Multipolar MPPA LPPF masih lanjut Tapi gak kemana-mana juga LPCK PCK ini Cukup Rentangnya cukup lebar Jadi teman-teman Mesti berhati-hati Kalau memang mau trading barang ini PKR masih belum ada teman-teman MLPT MTDL malah Cenderung mencari support MMLP Perkoreksi teman-teman ya Cara toga Saham-saham batu bara naik Dia ikut naik juga Untuk C-PIN Teman-teman Saham ayam Dia kembali naik sekarang Berhasil Tutup di atas 38,2 retracement Atau resistant yang kedua Untuk JAPA Malah terkoreksi Jadi Untuk saham-saham ayam ini Pergerakannya gak sama ya Teman-teman Kita tengok saham farmasi Kayaknya gak ada perubahan Gak ada perubahan ya teman-teman Ini malah SRAJ Cenderung mencari support Breakdown support ya Oke seperti itu Sepertinya gak ada yang menarik Saham-saham apa yang menarik Coba kita lihat dari Saham frekuensi top gainer Ini kok masih sama dengan kemarin Indutambang Raya Arto United Tractor Oke kalau gitu Saya skip aja Saham-saham top gainer ini Rata-rata saham yang udah saya bahas tadi Jadi begitu ya teman-teman Menjelang FOMC Yang biasanya Kalau memang dari konsensus Suku bunga akan dinaikkan Karena inflasi di Amerika yang tinggi Maka Monetary actionnya adalah dengan Menaikan interest rate Tapi biasanya Tidak bagus untuk market saham Tetapi ini kok kenapa Malah menjelang meeting Penentuan suku bunga Ternyata malah Pasarnya naik Sepertinya pada market Pada percaya diri Seperti itu Baik teman-teman Ini sekedar informasi saja Kita memang harus melihat Kondisi berita Kondisi luar negara Karena sedikit banyak Akan memberikan pengaruh Pergerakan ke Bursa kita Baik teman-teman Demikian dari saya Surya MSR10 Investment Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih.